Intro Sebanyak 50 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi mendapatkan banpres atau bantuan presiden yang disalurkan melalui Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau yang disingkat JPKP. Bantuan diserahkan di Aula Kecamatan Serang Baru pada Senin 6 Juni 2022. Penjabat Bupati Bekasi Dhani Ramdan mengapresiasi JPKP atas kepedulian dan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga dapat meringankan beban saudara penyandang disabilitas. Selain itu, JPKP juga menyediakan fasilitas pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi karena ada satu objek ataupun penerima bantuan itu dapat dari mana-mana tapi ada yang tidak dapat dari mana-mana. Nah ini, dan terus kadang-kadang bulan ini dapat, bulan depan tidak dapat. Tahun ini terdaftar, tahun depan tidak terdaftar. Kenapa? Karena memang data yang pertama kita belum terintegrasi walaupun sekarang sudah ada DTKS makanya tertangan untuk JPKP yang memfasilitasi para disabilitas di Kecamatan Serang Baru ini masuk dalam DTKS. Karena sekarang kita akan menjadikan DTKS ini menjadi one data. One data, one person. Satu data, satu kebijakan untuk penganggulangan masyarakat kemiskinan ini. Tidak hanya itu, Pemkap Bekasi juga berencana meluncurkan program warung makan gratis khusus untuk penyandang disabilitas dan jompo terlantar. Dirinya mengatakan hal ini merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sehingga mampu bersama-sama membangun solidaritas dan kesejahteraan manusia. Ini nanti saya akan membuka warung makan gratis. Bagi kaum disabilitas, kaum jompo terlantar, paling tidak untuk kebutuhan makan yang paling dasar ini sudah tertunaikan. Inilah kita saatnya membangun kebersamaan di Kabupaten Bekasi, solidaritas sosial, kesetikaan sosial itu bukan hanya sebagai jangga. Kita menunjukkan program warung makan gratis bagi kaum disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi juga ikut menyalurkan bantuan sebanyak 50 paket sembako kepada para penyandang disabilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!